Kalo anak saya boleh kritik, inilah karena sebab tahawunnya, tokoh-tokoh agama Bahwa itu adalah tahun baru, tahun baru, tahun baru, boleh merayakan, kemudian maaf ngadakno selamatan dewe, ngadakno itu dan ini tahun baru, tahun baru, akhirnya dianggap tahun baru sama orang Islam Padahal itu hari biasa itu, kenapa? Karena kita anggap tahun baru, akhirnya dalam ceramahnya Kiai atau ulama juga, Habibnya juga tahun baru, Alhamdulillah tahun baru Kapan tahun baru? Tahun baru nanti mahram itu hijriya, inti balai ukurannya mahram, inti umur itu ukurannya dengan bulan hijriya, tahun baru itu sana Ini gara-gara kita pakai istilah tahun baru, tahun baru, akhirnya lumah dengan tahun Islam Seharusnya umat Islam ajarkan, fanatikan, mereka harus pakai hijriya, begitu Nah ini kalo inti teruskan selamat natal, anak cucunya inti akhirnya selamat natal, nanti Anak cucunya inti selamat natal, bentar lagi, ayo fatwano itu Dimana-mana nanti selamat natal, acara hall nanti kalau sudah ini selamat natal semuanya nanti Acara maulutan kalau sudah pas Desember 25 selamat, selamat akal lahiran Nabi Muhammad dan selamat natal, gitu Insya Allah, karena itu jangan ada tahawun dalam masalah ini Jangan difatwakan model begitu, nanti akhirnya mutahawinin untuk masa depannya lho mustadbalnya anak-anak kita Ya ini, gara-gara kita tahawun, gara-gara kita ngentengkan selamat tahun baru, selamat baru, akhirnya mereka mau tak giniin, mereka meyakini bahwa tahun baru itu adalah 1 Januari Kita katakan, lah itu bukan tambah tahun, itu hari biasa, nanti Muharram itu tahun baru Secara syarih begitu, secara syarih kan begitu Secara syarih kan begitu Bagi anak itu karena salah kaprah dari pertama, begini tuh Apa kata ustaz Apa kata ustaz